Makam Pocut Mirah Intan di Pemakaman Umum Desa Temurejo, Kabupaten Blora, ramai dikunjungi peziarah. Sebagai seorang pahlawan nasional, banyak warga yang berziarah untuk mendoakan dan mengenang jasa beliau sewaktu berperang melawan Belanda. Namun sayang, Makam Pocut Mirah Intan jauh dari layak. Kondisi makam tidak terawat dan hanya dibersihkan ketika memberingati hari pahlawan. Tokoh masyarakat Indra Agung mengaku miris melihat kondisi makam pahlawan wanita asal Aceh tersebut. Padahal jasa beliau sangat besar saat menumpas penjajaan Belanda di tanah air. Indra bersama warga desa mendesak agar Makam Pocut Mirah Intan dibangun layaknya Makam Pahlawan Nasional pada umumnya. Warga desa punggur kekuanan maupun punggur kekuanan, ya di saat temurejo, Kami berharap perhatian dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan daerah Kabupaten Berura, karena kita mengharap untuk segera dipukar, karena beliau ini salah satu sembilan jenderal wanita dunia, yaitu Ibu Pocut Mirah Intan. Itu saja kita harapan dari masyarakat desa temurejo untuk segera dipukar, disatukan antara Panglima Mahmud dan Pak Nuruddin, jadikan satu di Makam Tegasari. Makam Pocut Mirah Intan saat ini berada di pemakaman umum desa temurejo. Makam berada di tengah-tengah berdampingan dengan makam warga lain. Dari Blora, Ananda Oktora, melaporkan.